Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kali ini saya akan membagikan bagaimana membuat emboss emboss itu gambar yang semacam kayak relief bagaimana membuat emboss dengan Corel Draw untuk membuat emboss sepertinya sangat mudah disini ini yang diatas adalah yang belum di emboss sedangkan yang di bawah ini adalah yang sudah di emboss jadi gambarnya menjadi seperti huruf relief seperti ini begitu juga untuk tulisan jadi seperti relief sebelum kita lanjutkan untuk teman-teman yang belum tekan subscribe silahkan tekan subscribe kalau dirasa video ini bermanfaat silahkan tekan like mari kita lanjutkan ke pembuatan emboss dengan Corel Draw sekarang kita coba membuat satu persatu untuk menjadi emboss untuk menjadi emboss klik terlebih dahulu tag ataupun gambar yang akan dibuat emboss kita klik efek efek berada disini efek terus 3 dimensi emboss emboss disini depth itu kedalaman daripada reliefnya kalau semakin kecil berarti semakin dangkal nah seperti ini sedangkan level adalah kontrasnya disini memakai emboss color grey bisa kalau original berarti aslinya ini pakai grey dan ini pakai black nah nanti teman-teman bisa mencoba pakai warna apa saja termasuk membuat dengan warna sendiri di over ini custom bisa merah seperti ini bisa warna yang lain disini saya semuanya akan mempergunakan grey saja dan teman-teman bisa mencoba dengan warna-warna yang lain saya ok itulah cara membuat emboss begitu juga yang lain Doraemon misalnya dibikin emboss udah sekali disini efek 3 dimensi emboss ok seperti ini semakin kontras embossnya itu semakin jelas sekarang nyoba yang ini efek 3 dimensi emboss ok begitu juga untuk foto diri ini fotonya jendrale ada samurai nya di belakang ini juga bisa di emboss nantinya akan sangat bagus ok sama emboss ini sangat bagus jika di emboss seperti itu juga logo coreldro juga ini bagus jika di emboss ini cepetnya sudah emboss saya kasih double emboss nah itulah cara membuat emboss setelah sekarang text tag ini juga bisa dibikin emboss untuk tag jika text ini berdiri sendiri bisa dibikin emboss klik emboss dia akan emboss atau timbul dia seperti ini timbul juga bisa dengan cara digabung dengan background nya saya undo dulu ini caranya di merger terlebih dahulu dua-duanya di bikin group setelah itu klik ini efek 3 dimensi emboss ok itulah teman-teman cara membuat emboss nanti bisa diperhatikan sendiri dengan berbagai macam text apapun objek juga bisa digabungkan dengan efek-efek lain atau tool-tool lain agar lebih bagus untuk pengoperasian coreldraw kira nya cukup sekian untuk video-video lainnya bisa di tonton di channel komputer menduan untuk video-video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih